Kita awali seputar Benung Rai Malam dengan informasi. Pertama, pemirsa ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI berunjuk rasa di depan gerbang kantor wali kota Cimahi di Jalan Raden Demang, Haryaku, Sumah. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan PP No. 78 tahun 2015 yang menjadi landasan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten kota sebesar 8,03 persen. Namun, buruh menuntut kenaikan upah hingga 20 persen. Dengan dipimpin mobil komando dan membawa spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI berunjuk rasa di depan gerbang kantor wali kota Cimahi di Jalan Raden Demang, Haryaku, Sumah. Mereka menuntut dicabutnya PP 78 tahun 2015 yang menjadi landasan dalam menentukan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK sebesar 8,03 persen untuk tahun 2013. Para buruh menuntut kenaikan UMK hingga 20 persen dari 2,6 juta rupiah. Para buruh juga mendesak pemerintah kota Cimahi menjalankan perda nomor 8 tahun 2015 sebagai tambahan kenaikan upah 5 persen dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah serta penghapusan sistem kontrak kerja dan outsourcing. Ketua KASBI kota Cimahi, Siti Eni, mengatakan aksi ini sebagai bentuk kecewaan terhadap pemerintah yang masih memperlakukan PP no. 78 tahun 2015. Menurutnya PP tersebut tidak sesuai untuk dijadikan landasan dalam menentukan UMP dan UMK. Aksi unjuk rasa berjalan tertib dengan pengawalan kepolisian yang dilanjutkan dengan audiensi bersama pemerintah kota Cimahi. Para buruh berencana melanjutkan aksi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tentukan mereka dijadikan bahan rekomendasi ke pemerintah pusat.